bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kita lanjutkan untuk latihan exercise dari basic ke advanced ya seperti biasa menggunakan author's inventor sekarang kita masuk langkah ketiga silakan teman-teman bisa langsung buka aja softwarenya untuk langkah ketiga akan coba latihan mengenai benda kerja CL bench block ya dimensinya seperti ini nah perhatikan yang pertama pandangan ya ini pandangan depan berarti ini pandangannya kira-kira lebih ini sebenarnya cukup mudah ya ini ini nya kotak dia ini kotak persegi 88 50 kali 75 tingginya oke kita buat kosong kotaknya aja kita mulai dari pandangan depan boleh atas boleh contoh saya akan gambir pandangan dari atas ya 88 50 biasa disini klik ctrl n atau disini new kemudian masuk ke metrik ya metrik untuk mm standar mm jadi disini menggunakan satuan mm oke tadi 88 50 75 kita lanjut agak loading nih baik untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan key shortcut ya jadi cara cepat cukup menekan sebuah tombol pada keyboard pertama x s itu dia akan tampil sebuah plane ya kita klik pandangan atas kemudian kita tadi dengan depan 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 kita langsung masuk ke center rectangle ya 8080 batu ini ya ini 88 ini 60 enter kemudian di extrude tekan berup e kemudian masukkan 77 karena tadi 77 nilainya ya kalau saya lebih enaknya ini pakai yang simetrik ya kalau misalkan center saya lebih enak pakai simetrik kita setting 88 50 benar tinggal ini diubah ini 75 nah lihat pandangan depan ini depan harusnya yang 50 ya yang pendek ya kita coba ubah sketch ini 50 ini 88 oke front udah sama ya pandangan dari depan udah pendek kita coba buat yang ini ini sketch 2548 disini ya buat rectangle 25 tab 48 enter coba cek lihat 248 oh sketch ini harusnya 48 ini 25 kemudian udah dibuat 48 tadi lebarnya 60 dikit bedanya ya kita extrude 38 disini menggunakan extrude card ya yang kedua ini masukkan 38 ini beda jauh dengannya kepada sini ya kalau dimensi kita udah ops salah ini ya dimensinya agak penambahan nih penambahan disini 13 tambah 50 tambah 13 tambah aja langsung 13 enter sketch nah udah itu masuk ke gambar disini 20 untuk lebarnya kita langsung ke sini 15 oke buat sketch aja dulu tekan disini kemudian tekan tombol S kita buat S kita buat sebuah garis yang seperti tadi ya buat sebarang dulu aja nggak apa-apa nggak masalah kita buat seperti ini oke 20 tekan tekan huruf D di keyboard untuk membangkit dimensi oke sudah beres tinggal matur setting disini 15 ke sini uut sorry sini 15 kemudian udah di setting tinggal setting lebarnya 20 ini 20 oke ada beres tinggal di extrude sebesar 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 ya checklist kemudian tekan huruf E di keyboard out sorry wah ini ada sketch yang terpisah oke kita edit dulu sebentar ini ada yang salah oke tekan huruf E di keyboard kemudian masuk ke cutting extrude sebesar 15 kemudian buat sketch disini ini lebar 5 lebar 13 panjang 38 13 38 oke buat disini skate ya klik ini kemudian buat kotak lebarnya 13 ini panjangnya 38 extrude cardnya sebesar kita akan tekan huruf E di tekan huruf E di keyboard masukkan 75 kemudian 20 biar nggak usah ngitung langsung aja 75 kemudian 20 set extrude card arah ke bawah oke udah beres seperti ini bentuknya baik terima kasih itu yang bisa saya sampaikan untuk lanjutan keempat tetap stay di channel saya jadi saya akan buat mengenai CL bracket ini CL yang ketiga ada beres terima kasih kalau ada masukan dan saran mohon disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ufff ufff